Jadi kalau orang nyebut kebun kita itu kan kebun-kebun kita gitu ya Ya berarti kan termasuk kamu-kamu juga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Jadi banyak kan? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tinggal tuang air dingin Terima kasih telah menonton! 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 Lebarnya bisa segini Bisa berapa cm 15 cm Saking suburnya Nah ini anak-anaknya yang kecil Di antara ini Nah ini Daun pandannya bisa buat bungkus nasi kucing Bisa bau enggak Lari Air jeruk itu Membuat Apanya tetap segar Tadinya sih Masa mau dikasih nama kebun saya ya Jadi Aku pinginnya tuh Kata orang Jawa itu Handar Beni Orang lain tuh juga merasa memiliki Jadi kalau orang nyebut kebun kita Itu kan kebun kita Ya berarti kan termasuk Kamu-kamu juga Gampang diingat Terus Indonesia banget Jemis apel ini apalah pemalang Mengingat yang lokal Pertama kalau apel import itu Kita enggak tahu Itu masih segar atau enggak Yang kedua Biasanya dagingnya lebih Kepes-kepes Kepes-kepes tuh Apa ya Makanya busa Tapi udah enggak ada cairannya Kadang apel juga jeruk-jeruk impor itu Kelihatan dari luar masih segar Begitu dibuka udah busuk Luarnya cantik tapi dalamnya busuk Ngeri Pake masukan juga Pake masukan juga Sampai masukan juga Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita makan makanan secara barbar dalam artian semua makanan masuk tanpa dipilih. Itu kan jadi membuat tubuh kita jadi seperti tempat sampah. Semua tambahan semua dimasukkan. Tapi kalau kita pilih-pilih apa yang sehat, apa yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah itu yang kita carikan seperti itu. Kenapa pangannya mesti dari kebun sendiri? Iya, karena dari kebun sendiri kita bisa tahu proses pengolahannya. Terus dari bibit sampai akhirnya panen kita bisa merasakan auranya. Merasakan jinnya. Jadi setiap tanaman itu memiliki apa ya? Memiliki rasa. Beda kan kalau kita merawat tanaman dicuekin sama dipupui. Kejak ngobrol. Aduh, panen sekarang itu agak ini ya. Agak mengerikan. Karena mungkin saya sedikit apa ya? Apa orang bilang parno itu ya? Dengan kondisi perekonomian dan politik dewasa ini. Apalagi ditambah dengan isu-isu MEA itu. Kayak jadi ketakutan. Belum-belum itu seperti merasa, uh bakalan terjajah ini, bakalan terjajah lagi itu. Dan takut dengan pangan-pangan impor terutama yang masuk ke kita. Entah itu lah bumbu maupun bahan baku. Itu bakal mempengaruhi kita tanpa kita bisa mencegahnya. Jadi saya lari ke pangan pada upaya diri saya sendiri. Untuk meningkatkan minimal mutu dan kualitas pangan di keluarga. Keluarga saya terus menular ke keluarga teman-teman. Jadi teman-teman menular ke yang lain. Dan kayaknya itu lebih efektif dibandingkan dengan kita kampanye keluar-keluar ya. Nah, ngelap pangan zaman dulu. Karena pangan zaman dulu itu aman. Karena memang dari basic ya. Dari tanahnya aja masih bagus. Belum tercemar seperti sekarang. Tanah dan air. Tanah dan airnya masih bagus. Tidak. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ketagihan gak apa-apa selai kalau orang-orang yang gak suka manis ini selai buat anak-anak ini juga enak dimakan gitu aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati makanya jarang tak kasih cuka cuma kalau pas pengen aja nyidam asinan misalnya asinan betawi gitu terima kasih terima kasih selamat datang gak usah diajak ngobrol aja terus diajak ngobrol disapa-sapa tiap pagi ini kan sudah cukup nah kalau marah gak boleh bikin kamu apalagi ngomel-ngomel sama anaknya sambil ngomel-ngomel beda beda kalau teh hijau yang di pasaran biayanya kecil-kecil ini nanti melarnya jadi se-daun teh gitu jadi besar-besar yang diuruh jadi air gula air gula dan air hijau dan air gula air gula air gula air gula Selamat datang Selamat datang Selamat datang Selamat datang Selamat datang Enggak ini kan sudah cukup Sudah cukup Nah kalau marah nggak boleh bikin kamu Apalagi ngomel ngomel sama anaknya yang sambil ngomel ngomel Masih jadinya asem banget Bau Kenal kan namaku Scooby Doo Bidoo Kombucha itu kan makhluk hidup Jadi ketika kamu menanganinya dalam kondisi sedih, lagi marah-marah Dan pokoknya bad mood gitu Kombuchamu bakal gak jadi Minuman lokal itu ada banyak Jadi bisa jadi dia basicnya rempah-rempah nusantara Atau minuman tradisional Minuman tradisional itu banyak sekali Di Indonesia itu banyak sekali minuman tradisional yang harus kita angkat Itu juga PR juga sih secara pribadi buat aku Nah keuntungannya adalah Bahan-bahan atau minuman tradisional itu kan sebenarnya sudah teruji nih Dari zaman nenek moyang Dan kita tahu nenek moyang kita itu sangat arif Nyatanya hal-hal atau ilmu-ilmu yang kita warisi sampai sekarang Itu ternyata jauh mengungguli zamannya Mungkin nenek moyang kita gak pernah berpikir bahwa Pertemuan mereka tentang pangan itu akan seheboh sekarang Tapi ternyata banyak sekali kan pemikiran-pemikiran mereka yang melebihi zamannya Bahkan sampai ke kita Nah itu yang membuat aku lebih tertarik kenapa Mengangkat minuman tradisional dan manfaatnya Terima kasih telah menonton! Tips untuk menyukai minuman lokal dan mulai mengonsumsi adalah Ya mengonsumsi mulailah mengonsumsi minuman lokal yang paling disukai Karena seperti yang aku bilang tadi minuman lokal kan banyak banget macamnya Kamu pilih yang paling mendekat yang kamu sukai Pertama itu dulu Terus lama-lama baru merambah Ngetes-ngetes yang lain supaya tidak kita terbiasa Kalau melestarikan pasti ya Karena aku gak mau nama minuman lokal berhenti sampai Sampai ke Apa ya Ke kita aja Ke generasi kita aja Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati itu sebenarnya kebun cita-cita aku ingin bikin sebuah kebun itu yang terpadu jadi semua kebutuhanku yang kecil-kecil sekalipun itu ada meskipun sedikit-sedikit jadi dari pembibitan terus jangan lupa juga tanaman-tanaman merambat juga tanaman bunga tanaman bunga penting sekali karena kebun yang terpadu saling melengkapi, saling melindungi misalnya bunga-bunga yang ditanam di depan membuat serangga-serangga pasti datang ini jahe karena paling banyak dibutuhkan itu yang utama ini pohon langka saya suka koleksi pohon langka ada biwa, ada abiu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati